Terima kasih. Nah, kemudian yang paling terpenting adalah lagi untuk rakernisnya masyarakat adalah kita melihat bagaimana kinerja di masing-masing UPT dan ada kesepakatan di sana secara internal kita membuat rekomendasi. Yang rekomendasi internal itulah nantinya kita terapkan ke seluruh UPT dalam hal ini, rutan dan lapas. Kalau terindikasi kita ikut regulasi yang ada, kita proses berita acara, kemudian kita serahkan kepada Kementerian Rukuman HAM dalam hal ini, Ditjen Pemasarakatan.